Sengketa cupunaga jilid 12. Bun HWI, Siau bin Lokwai telah meninggalkan kita dalam kecewa dan penasorannya. Apakah tidak sebaiknya kita rawat jenasahnya supaya tenteram di alam baka? Bun HWI terseduh-seduh. Aku memang menyesal sekali, Paman Pek. Tapi apa yang kau maksud dengan kata-katamu ini? Aku ingin memperabukannya, Bun HWI. Apakah setuju kita bakar jenasahnya? Bun HWI menengadahkan muka. Aku ingin menemaninya dahulu semalam, Paman. Tidakkah besok saja kita perabukan jenasahnya? Hektometer, sesungguhnya saat ini juga lebih baik, Bun HWI. Tapi kalau kau ingin menemaninya semalam bolehlah. Aku tidak keberatan, hanya. Pek bin Tojin tiba-tiba memandang khawatir, dan Bun HWI yang melihat kakek itu menghentikan bicaranya tiba-tiba menghapus air mata. Hanya kenapa, Paman? Pek bin Tojin sukar bicara. Tapi Tosu yang sudah menekan perasaan gelisahnya itu tiba-tiba tersenyum. Tidak, tidak apa-apa, Bun HWI. Baiklah kau temani dahulu jenasah HWI itu sementara aku keluar sebentar. Aku hendak melihat apakah suasana di luar aman, dan kalau ada apa-apa pasti aku segera kembali ke sini. Dan Pek bin Tojin yang sudah memutar tubuh itu mendadak berkelebat keluar. Bun HWI terkejut, dan melompat bangun dia bertanya. Paman Pek, kau hendak meninggalkan aku seorang diri. Tosu itu menghentikan langkah. Hanya sebentar saja, Bun HWI. Dan bila kau ada perlu sesuatu carilah aku di tikungan nomor tiga dari kiri. Aku ingin beristirahat sebentar di sana. Tapi kau tentu kembali ke sini, Paman Pek. Ya, tentu saja. Bukankah aku juga harus merawat jenasah HWI itu? Maka Bun HWI yang tertegun oleh jawaban Tosu ini mengurungkan niatnya menjegah. Dia hanya memandang penuh selidik, lalu bertanya lirih dia mengawasi Tosu itu. Paman Pek, benarkah seperti yang dikatakan Syao bin Lokwai tadi bahwa kau adalah Mata Jin? Tosu ini tiba-tiba mengerutkan kening. Hal itu nanti saja kita bicarakan, Bun HWI. Aku sekarang ingin keluar sebentar. Kau jagalah HWI itu sebelum aku kembali. Dan Pek bin Tojin yang sudah membalikan tubuh lalu meloncat keluar itu telah meninggalkan Bun HWI termangu-mangu seorang diri di samping jenasah Syao bin Lokwai. Anak ini menghela nafas, lalu menundukan kepala Bun HWI pun sudah memutar tubuh dan kembali menghampiri jenasah Syao bin Lokwai dengan air matu bercucuran. SF malam itu ternyata Bun HWI tidak menemukan suatu halangan. Dia menunggui jenasah Syao bin Lokwai ini dengan muka saling berhadap-hadapan. Kau tidak menemui suatu kesukaran, Bun HWI. Demikian Pek bin Tojin mula-mula bertanya sambil memandang anak ini. Dan Bun HWI yang burung mukanya menggeleng. Tidak, aman. Dan kau sendiri tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di luar. Tosu ini menghela nafas. Tampaknya tidak, Bun HWI. Tapi bagaimanapun aku harus waspada pintu di luar terowongan ku dengar diinjak sepasang kaki yang ringan. Tapi karena aku tidak mendengar gerak-gerik yang mencurigakan di luar pintu batu itu maka untuk sementara ini suasana ku anggap aman. Nah, ada hal-hal yang ingin kau tanyakan? Bun HWI tiba-tiba menjadi tegang. Ya, Paman Pek. Dan hal itu kukira banyak sekali. Kau siap bicara terbuka denganku? Sudah waktunya. Tosu ini mengangguk. Aku tak dapat lagi menyembunyikan rahasia kepadamu. Siau bin Lokwai telah memulainya. Maka Bun HWI yang tiba-tiba membetulkan letak kakinya itu sudah memandang tajam ke arah Tosu ini. Paman Pek, benarkah kau ini orang yang disebut Mataijin? Kakek ini menarik napas panjang. Lalu mengeraskan dagunya dia langsung mengangguk. Ya, itu memang betul. Dan kau Paman sejatiku? Kalau aku masih cukup terhormat untuk kau akui sebagai Paman. Ah, mengapa begitu, Paman Pek? Bukankah aku selamanya tidak pernahkah sakiti hatinya? Mengapa kau bicara begitu? Hektometer, ini panjang ceritanya, Bun HWI. Tapi kalau kau mau dengar coba dengarlah. Dan Pek bin Tojin yang sudah menegakkan kepala itu mulai bercerita. Kau tentu sudah mendengar hal yahwal dirimu, bukan? Betapa kau putra Seri Baginda Kaisar dari ibumu yang menjadi selir? Bun HWI mengangguk. Dan kau dengar cerita pangeran di dalam kereta itu bahwa ibumu pergi secara diam-diam karena percepcokannya dengan seorang selir lainnya. Ya, katanya i bunda selir kengkui bwe. Dan kau percaya kata-katanya ini? Bun HWI memandang heran. Paman Pek, eh, Paman Ma, kenapa aku harus meragukan ceritanya? Tosu itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Bun HWI, untuk memudahkan percakapan ini sebaiknya kau tetap saja memanggilku Paman Pek. Matai Jin sudah tidak ada di sini dan kalau kau memanggilku seperti itu justru aku bisa menjadi marah. Bun HWI terbelalak. Kenapa, Paman? Bukankah kau memang Matai Jin? Kau tentu bernama Ma, bukan? Hektometer, itu memang namaku yang dahulu, Bun HWI. Aku memang Tengwi Ma adik ibumu yang bernama Tengwi Hang itu. Tapi karena aku sudah mengubur bertahun-tahun nama yang membawa sial itu maka aku telah merubahnya menjadi Pek Binto Jin. Kau panggillah aku seperti semula, dan sekali ini terlanjur menjadi kebiasaanmu maka kita bakal berada dalam bahaya karena orang yang bernama Tengwi Ma itu sedang diburu-buru pasukan pengawal istana akibat perbuatannya belasan tahun yang lalu. Ah! Bun HWI terkejut. Kau melakukan perbuatan apa sehingga dikejar-kejar pasukan istana, Paman? Karena aku melakukan beberapa kegemparan. Dan satu di antaranya itu ialah pembunuhan terhadap selir Ken Kui Bwe. Bun HWI tertegun. Dia kaget mendengar pamannya itu bercerita tentang nasib malang yang dialami selir ini, dan terbelalak hampir tak percaya dia berseru lirih. Paman Pek, jadi kau yang membunuh ibunda selir itu? Tosu ini mengangguk geram. Ya, aku yang melakukannya, Bun HWI. Dan barangkali tidakkah sangka bahwa selir yang bernama Kui Bwe itu justru adalah ibu dari pangeran yang bersamamu dalam kereta. Bun HWI terkejut sekali. Pangeran Ong, Paman Pek? Ya, dia itulah. Selir busuk itulah yang menjadi ibu dari pangeran Ong. Oha! Bun HWI celangap. Dan kaget serta heran oleh cerita yang diluar dugaan ini Bun HWI tiba-tiba menjadi bingung. Paman Pek, kalau begitu mengapa dia bersikap demikian ramah kepadaku? Bukankah Ken Kui Bwe itu adalah ibu dari pangeran IIN? Hektometer, siapa yang bilang, Bun HWI? Dia itulah. Pangeran Ong itu. Dia yang bercerita kepadaku bahwa selir Ken Kui Bwe adalah ibu dari pangeran IIN. Pek, Binto Jin tiba-tiba tertawa mengejek. Dan kau mau saja dibohongi pangeran yang berbisa ini, Bun HWI. Kau percaya omongannya yang amat berbahaya? Dia itu tiada beda dengan mendiang ibunya. Culas, cerdik tapi ganas melebih ular berbisa. Bun HWI terbengong. Kalau bukan laki-laki tua ini yang bicara barangkali dia akan bersikap setengah percaya setengah tidak. Karena Pek, Binto Jin yang baru dikenal itu bukanlah orang yang sudah diketahui wataknya. Tapi karena Siaw bin Lokowai telah menyuruhnya untuk tunduk kepada Tosu ini dan ternyata Siaw bin Lokowai sendiri telah memberitahunya bahwa Pek, Binto Jin adalah paman kandungnya yang bekas gubernur Ki Yang Si itu. Maka mau tidak mau dia percaya penuh. Tosu ini ternyata adik dari ibunya sendiri, dan Bun HWI yang kini menggantungkan kepercayaannya terhadap kakek ini mau tak mau terbelalak juga. Paman Pek, jadi kau tahu jelas tentang segala peristiwa yang melatar belakangi kejadian di istana itu? Ya, kenapa tidak? Bukankah semuanya itu aku yang melakukannya? Hektometer, kenapa, paman? Kenapa kau harus membunuh ibunda selirken kuibu itu? Karena dia berbahaya bagi ibumu. Dia hendak membunuh kau yang masih merupakan orok merah pada saat ibumu dipanggil kaisar. Bun HWI terkejut. Begitukah, paman? Ada keperluan apa Seri Baginda memanggil ibu? Karena dia meluluskan permintaan ibumu. Ibumu telah minta kepada kaisar agar kau diangkat sebagai putera mahkota. Ah! Bun HWI terhenyak. Dan, dan beliau benar-benar dikabulkan permintaannya, paman? Tosu itu mengangguk. Ya, begitulah, Bun HWI. Tapi kuibu yang iri hati kepada ibumu ini telah menyuruh seorang suruhannya agar membunuh kau yang dijaga seorang dayang. Bun HWI tertegun. Dia merasa tidak nyaman mendengar cerita itu, dan Pek bin Tojin yang dipandang hambar tiba-tiba ditanya. Paman Pek, apakah permaisuri tidak melahirkan seorang bayi laki-laki hingga ibu harus meminta kepada kaisar agar aku menjadi putera mahkota? Tosu ini tersenyum pahit. Dahulu memang begitu, Bun HWI. Tapi sekarang aku tidak tahu. Dan ibu mengandalkan kasih sayang kaisar untuk mendahului permintaan itu, paman? Hektometer, ini. Pek bin Tojin tiba-tiba menarik napas panjang. Sesungguhnya bukan ibumu yang meminta, Bun HWI. Tapi akulah. Aku yang menyuruh ibumu itu untuk memujuk Seri Baginda Kaisar agar mengangkatmu sebagai putera mahkota. Bun HWI tersentak. Kau, paman? Ya, lihat ini. Tosu itu mengeluarkan mainan batu giyok yang tadi belum sempat diperlihatkannya kepada Bun HWI, dan begitu dah menyerahkan mainan ini Tosu itu pun sudah menekan titik kecil di bagian ekor. Bun HWI mendengar suara berkelotak di dalam mainan batu giyok itu, dan ketika dia memandang tahu-tahu tutup kepala anjing yang amat indah buatannya itu tiba-tiba terbuka. Seekor anjing kecil yang matanya dapat berkedip-kedip meloncat keluar dari dalam mainan ini, yang ternyata merupakan tempurung luarnya. Dan Bun HWI yang terbelalak kaget memandang heran. Eh, ih, ini yang asli, paman? Ya. Dan kau menyimpannya sudah lama? Tidak, baru beberapa hari saja. Karena inilah milikmu yang kau sembunyikan di bawah pohon di luar dusun cunleng itu. Ah, Bun HWI terkejut. Jadi kau yang mencurinya, paman? Atas petunjuk Siau bin Lokuai. Maka Bun HWI yang kembali tertegun oleh keterangan ini tiba-tiba saja terbengong. Dia merasa mendongkol dan juga gembira oleh perbuatan pamannya itu, karena nyaris saja benda ini dirampas angsai moong. Tapi Bun HWI yang diam-diam gemas karena merasa dipermainkan. Ini memandang tidak puas. Namun Pek Bin Tojin sudah menepuk bundaknya, dan sambil tertawa Tosu itu sudah berkata, Bun HWI, jangan sakit hati oleh perbuatanku itu. Bukankah ini semua demi kebaikanmu? Kalau tidak kucuri pada saat yang tepat tentu benda yang amat berharga ini berada di tangan moong. Dan sekali singa merah itu berhasil mendapatkannya tentu dia bakal menjadi semakin haus darah. Pek Bin Tojin sudah menghentikan rasa gelinya dan Tosu yang tiba-tiba kembali bermuka murung itu melanjutkan kata-katanya. Kau mendapatkan ini dari Malopek, bukan? Bun HWI mengangguk. Ya, tapi Paman Ma itu tidak menceritakan apa-apa tentang mainan ini, Paman. Umpama tentang dari mana dia memperoleh benda itu dan apa gunanya benda ini. Pek Bin Tojin tersenyum kaku. Hektometer, benda ini amat berharga, Bun HWI. Dan sekali kau memahaminya tentu kau akan kagum. Menyangkut ilmu silat, Paman. Pek Bin Tojin tertawa pahit. Memang benar, Bun HWI. Tapi di atas semuanya itu benda ini adalah milik ibumu. Bun HWI tercekat. Milik ibu, Paman? Ya. Tosu itu mengangguk. Maka jagalah baik-baik benda ini, Bun HWI. Dan ibumu yang telah memberikan benda ini kepadaku akhirnya ku titipkan pada Malopekmu itu, Masim. Bun HWI memandang bengong. Paman, kalau begitu dimanakah ibuku itu? Dimana ia sekarang berada? Hektometer, ini masih kurahasiakan, Bun HWI. Tapi kalau kau mau menurut tiga syarat dari ku tentu kau akan menjumpai ibumu itu. Kau dapat memenuhi permintaan itu? Pek Bin Tojin menarik napas panjang. Tidak sukar, Bun HWI. Hanya beberapa pekerjaan yang mudah bagaimu. Pertama, kau harus taat kepada semua kata-kataku semenjak saat ini. Kedua, besok malam kau harus sudah mendapatkan cupu naga. Dan ketiga atau yang terakhir ialah kau harus membawa mustika batu bintang ke lembah duka. Bun HWI terkejut. Apa itu mustika batu bintang, Paman? Dimana pula aku harus mencarinya? Tosu ini memandang bersinar-sinar. Mustika batu bintang itu adalah sebuah mustika yang dapat dipakai mengobati berbagai macam penyakit, Bun HWI. Dan kalau kau ingin mendapatkannya maka carilah ular pek kawicoa di daerah Provinsi Sensi, di sekitar Pegunungan Chinling. Bun HWI terbelalak. Ular pek kawicoa, Paman? Ya. Kau telah membunuh pasangannya bukan? Bun HWI terkesiap kaget. Setelah pamannya itu menyinggung-nyinggung tentang ular pek kawicoa atau ular terbang putih mendadak dia menjadi bergebar. Teringat olehnya cerita Siau bin Lokwai beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa ular ini jauh lebih hebat dibanding chong kakicoa, ular yang telah dia bunuh di dasar jurang di bukit ular itu. Dan bahwa sekarang pamannya tiba-tiba menyuruh dia mencari mustika batu bintang di tubuh ular ini sekonyong-konyong Bun HWI menjadi ngeri. Tapi, teringat pamannya menyuruh dia harus ke lembah duka kalau berhasil membawa mustika batu bintang itu tiba-tiba saja Bun HWI menjadi haran. Paman, kau menyebut-nyebut lembah duka. Dimanakah itu dan mengapa aku harus ke sana? Pek bin Tojin menjadi murung. Itu adalah tempat persembunyian ibumu, Bun HWI. Tapi kalau kau coba-coba ke sana tanpa membawa batu bintang jangan harap ibumu akan muncul. Ah, jadi ibu ada di sana, Paman? Tapi di mana tempat yang bernama lembah duka itu? Hektometer, ini jangan kau tanyakan dulu, Bun HWI. Aku tidak menjawabnya bila kau belum memenuhi tiga macam syaratku. Terlalu banyak persoalan yang harus membuat aku dan ibumu berhati-hati. Dan sekali kau teledor menyepelekan peringatanku maka semuanya pun bisa jatuh berantakan. Bun HWI tertegun. Jadi ibu menyembunyikan diri di tempat itu, Paman? Dan beliau rupanya sakit? Tidak dapat diterangkan dengan care begitu, Bun HWI. Tapi asal kau berhasil membawa mustika batu bintang itu tentu ibumu akan bergirang hati. Dan aku harus ke Provinsi Sinsi, Paman? Ya, mencari-mencari ular pekwecoa itu. Tapi sebelum ini kau harus mendapatkan cupu naga itu dan tunduk kepada semua omonganku. Kau bisa menerimanya. Bun HWI tiba-tiba mengeraskan dagunya. Baiklah, Paman. Asal kau dapat membawaku menemui ibu tentu semuanya pun akan kuturut. Kapan kita harus berangkat? Dan kenapa Paman juga ikut-ikutan tertarik mencari cupu naga itu? Pek Bintajin tersenyum gembira. Inipun ku lakukan demi kau, Bun HWI. Dan ibumu yang mengharap-harap kau mendapatkan kembali cupu naga itu harus terlaksana besok malam. Tidak boleh terlambat. Dan Paman ikut mengantarku? Tentu saja. Tapi apa hubungannya cupu itu dengan kita, Paman? Kenapa kau harus ikut-ikutan mencarinya? Tosu ini tiba-tiba menundukkan kepala. Aku yang menjadi gara-gara dari semuanya ini, Bun HWI. Kalau dulu aku tidak menyeret ibumu barangkali semuanya itu pun tidak akan terjadi. Apa maksudmu, Paman? Aku yang dulu menghendaki cupu naga itu. Dan ibumu yang kusuruh minta benda ini dari kaisar telah kubuat susah gara-gara perbuatanku. Kau tentu telah mendengar tentang ikan kaisar yang hilang, bukan? Ya. Dan kau tahu siapa yang mencuri ikan itu? Tidak. Hektometer, aku yang membawa lari ikan itu, Bun HWI. Pek Bintajin tiba-tiba berseru. Dan aku yang mencuri ikan ini telah membuat ibumu jadi tidak karuan hidupnya. Bun HWI terkejut. Dia melihat pamannya itu tiba-tiba mendekap muka, dan Pek Bintajin yang sudah menangis tanpa suara membuat Bun HWI tertegun. Paman, apa saja sebetulnya yang kau lakukan ini? Kenapa kau mencuri dan membuat heboh macam itu? Pek Bintajin tersedak. Dia menghapus air matanya dengan kepalan tinju, dan laki-laki tua yang tampaknya menyesal ini berkali-kali menarik napas panjang. Dia membuka kembali muka yang ditutup itu, dan Bun HWI yang melihat air matu kakek ini basah memenuhi wajahnya menjadi terharu. Paman, bisakah kau ceritakan padaku kenapa kau melakukan semuanya itu? Dan kenapa ibu bisa menjadi korban dari perbuatanmu ini? Pek Bintajin mengeluh. Karena aku terlibat dalam nafsu keserakahanku, Bun HWI. Dan aku yang menginginkan jabatan lebih tinggi dari masa hidupku itu membuat aku tiba-tiba menjadi seorang ambisius. Aku terlalu tamat, dan ibumu yang menjadi korban dari segala perbuatanku itu kini banyak menderita menerima getahnya. Bun HWI mengerutkan alis. Hektometer, dan kau mengejar cita-cita pribadimu itu melalui ibu, Paman? Ya, bahkan melalui dirimu pula. Karena aku yang menyuruh ibumu meminta kaisar agar mengangkatmu sebagai putra mahkota itu pun sebenarnya juga hasil kerja nafsu ambisiku yang tidak tahu takaran. Aku menghendaki kau menjadi ahli waris kerajaan, dan kelak bila ini terlaksana tentu aku dapat menguasai seluruh istana dengan segala harta benda dan kekuasaannya. Bun HWI membelalakan mata. Apa yang menjadi tujuanmu, Paman? Bukankah Dauluka sudah menjabat pangkat tinggi sebagai gubernur kiangsi? Hektometer, itu masih belum memuaskan diriku, Bun HWI. Karena aku yang bercita-cita ingin menjadi penasehat kaisar mengharapkan yang lebih jauh dari pangkat gubernur itu. Aku tidak cukup puas dengan jabatan yang kuterima dulu, karena bagaimanapun juga seorang gubernur masih jauh di bawah seorang penasehat kaisar. Dan sekali penasehat kaisar ini berkuasa maka sebetulnya raja pun tunduk kepada pengaruhnya. Kekuasaan seorang penasehat kaisar ini luar biasa, hampir melebih seri baginda kaisar sendiri. Bun HWI tertegun. Jadi kau mengharapkan kedudukan yang amat tinggi itu, Paman? Ya, dan ini bisa terkabul bila kau menjadi ahli waris tunggal kerajaan Teng. Ahaha. Bun HWI terkesima. Lalu terbelalak ke arah Paman ya ini dia berseru. Paman Pek, kalau begitu kau menyimpan sebuah rencana jarak jauh untuk aku dan ibuku itu. Hektometer. Pek Bintajin menyeringai. Sebetulnya memang begitu, Bun HWI. Tapi setelah aku sadar dan melihat ibumu sengsara gara-gara perbuatanku maka semuanya itu pun telah kuhapus. Aku tidak lagi ingin menjadi penasehat kaisar, dan melihat ibumu dapat hidup gembira seperti semula saja aku sudah merasa girang. Kalau begitu ada apa dengan ibu, Paman? Ia menderita gangguan syaraf. Karena naga lilin yang menggigit jarinya membuat ibumu itu lumpuh. Bun HWI terkejut bukan main. Ibu lumpuh, Paman? Digigit naga lilin? Pek Bintajin mengangguk. Ya, itu gara-gara kecerobohanku, Bun HWI. Karena malam itu ketika aku mencuri sepasang ikan keramat ini tiba-tiba ibumu muncul. Dia mengejutkan aku, tapi kegugupannya melihat aku di kolam kaisar telah membuat segala galanya berantakan. Bun HWI jadi terbengong. Berantakan bagaimana, Paman Pak? Apakah ibuku itu berteriak memanggil pengawal? Hektometer, bukan begitu, Bun HWI. Tapi ibumu yang terlanjur ku pukul karena kaget itu terjatuh di kolam dan membuat kaisar terbangun. Ah, Bun HWI terperanjat. Dan kaisar tahu kalau kau yang membuat ribut, Paman? Tadinya belum. Tapi seri baginda yang melompat keluar dari tempat peraduannya itu akhirnya tertegun melihat aku dan ibumu di kolam naga lilin. Tempat ini merupakan tempat yang dilarang untuk dimasuki siapa saja. Dan kaisar yang mula-mula eran melihat aku basah kuyuk di tempat itu menegurku dengan sikap baik-baik. Tapi, tapi aku yang gugup melihat seri baginda memergoki perbuatanku lalu tiba-tiba saja ku serang. Bun HWI membelalakan mata. Kau menyerang kaisar, Paman? Ya, bahkan siap membunuhnya. Dan kaisar yang terpekik oleh perbuatanku itu tiba-tiba saja memanggil pengawal. Dia membunyikan gentap pusaka yang bertubi-tubi berkeleneng nyaring, dan aku yang kaget serta gugup tiba-tiba saja meninggalkan kaisar itu dan melarikan diri. Bun HWI sekarang terpaku. Dan Pek Bin Tojin yang menghentikan ceritanya barang sejenak memukul-mukul dahinya. Aku benar-benar ceroboh waktu itu, Bun HWI. Karena kalau saja aku mau berlutut minta ampun tentu saat itu juga peristiwa yang tak ku sangka ini bakal berhenti. Kaisar orang yang cukup bijaksana, dan memandang jasa-jasaku yang belasan tahun mengabdinya tentu beliau akan mengampuninya. Tapi aku orang celaka ini justru membuat rentetan peristiwa yang tidak terpuji, dan ibumu yang ikut-ikutan kena getahnya harus mengorbankan diri gara-gara perbuatanku. Bun HWI melenggong. Apalagi yang kau lakukan, Paman? Aku membunuh Taikam Lisui. Karena manusia kebiri yang muncul pertama kali waktu kaisar membunyikan gentah tanda bahaya itu telah ku serang dan kutikam perutnya. Padahal, dia adalah orang kepercayaan kaisar yang dulu telah menunjukku untuk diangkat sebagai gubernur. Ah, jadi hitung-hitung dia atasanmu juga, Paman? Betul. Karena dia itulah penasehat kaisar yang mengendalikan jalannya pemerintahan dibalik kekuasaan Seri Baginda. Ahaha. Bun HWI kembali terkejut. Jadi kedudukan Taikam Lisui ini yang sebenarnya kau incar, Paman? Kau menginginkan supaya kelakau bisa jadi juga seperti pembesar kebiri itu? Pek Bintojin menjawab murung. Itulah hasil keserakahanku, Bun HWI. Kalau dulu aku tidak membuat kekacauan di kolam kaisar barangkali kedudukan itu akan jatuh baik-baik kepada aku. Tapi sejak aku membuat heboh itu maka semuanya pun jadi tidak karuhan. Kaisar sebenarnya sudah mempersiapkan diriku untuk kelak menggantikan Taikan Lisui itu, yang sudah terlalu tua untuk dimintai tenaganya. Dan mengandalkan kasih sayang terhadap ibumu kaisar sudah menetapkan rencana ini. Tapi aku tidak tahu. Dan perbuatanku malam itu yang mencoba membunuh kaisar justru berakibat fatal untuk kami berdua. Bun HWI menahan nafas. Apa yang terjadi kemudian, Paman? Kau tertangkap? Tidak. Malam itu aku berhasil meloloskan diri. Tapi ibumu yang terjatuh di kolam mendapat sial. Ia secara kebetulan menimpa naga lilin yang betina, dan begitu ia tercebur di kolam tiba-tiba saja jarinya tergigit naga lilin. Dan ibu pingsan, Paman? Tidak. Waktu itu ia belum pingsan. Tapi naga lilin yang amat berbahaya racunnya membuat aku mengambil tindakan drastis yang amat mengejutkan ibumu. Jari kelingkingnya yang tergigit langsung ku bacok, dan ibumu yang kaget langsung menjerit pingsan melihat perbuatanku ini. Ah! Bun HWI terbeliat. Jadi kau membuat ibuku cacat, Paman? Kau berusaha menyelamatkan jiwanya dari racun ikan yang ganas itu? Ya, demikian maksudku mula-mula, Bun HWI. Tapi setelah aku tahu ternyata tindakanku itu masih belum mampu menolong sepenuhnya. Ibumu memang betul tidak tewas oleh racun ikan ini, tapi bekas gigitan naga lilin ternyata membuat ibumu lumpuh selang beberapa hari kemudian. Bun HWI tertegun. Dia pucat oleh kisah pamannya itu, dan Pek Bin Tojin yang tampak penuh penyesalan melanjutkan kembali ceritanya. Dan malam itu aku langsung menyembunyikan diri, Bun HWI. Tapi metu-metu kaisar yang banyak jumlahnya akhirnya menemukan diriku. Aku dikeroyok, tapi perlawananku yang gigih membuat aku lolos lagi. Ibumu ku bawa dengan susah payah, dan para pengawal yang mengejar-ngejarku di belakang akhirnya hampir saja membuat aku dan ibumu dinasa. Bun HWI tiba-tiba bertanya. Tapi apa perlumu mencuri naga lilin, paman? Kenapa kau berani benar mengambil ikan yang berbahaya ini? Hektometer, untuk menyembunyikan wasiat ibumu, Bun HWI. Cupu naga itu. Dan kenapa harus bersusah payah seperti itu, paman? Bukankah cupu naga sudah baik-baik disimpan ibuku? Ah, tidak. Kau salah kira, Bun HWI. Cupu naga ini justru diincar banyak orang untuk mendapatkan isinya. Maksudmu pelajaran silatnya itu, paman? Ya. Tapi yang lebih penting lagi ialah kegunaannya. Karena siapa yang membawa cupu itu di aibarat kaisar sendiri yang harus dihormati semua orang. Oha, Bun HWI baru tahu. Jadi cupu ini diperebutkan orang karena kegunaannya itu, paman? Orang ingin agar dia mendapatkan penghargaan seperti kaisar sendiri? Pek Bintojin mengangguk. Memang begitulah, Bun HWI. Karena ketika ibumu resmi mendapat cupu naga itu banyak orang yang mereka terkejut dan iri hati kepada ibumu. Cupu naga itu merupakan simbol bagi seorang putra mahkota, dan siapa yang mendapatkannya berarti dia sudah resmi menjadi calon pengganti Seri Baginda apabila beliau wafat. Bun HWI termangu-mangu. Sekarang dia merasa lebih jelas. Tapi Pek Bintojin yang melanjutkan kembali pembicaraannya itu sudah menerangkan dengan suara tinggi. Tapi ibumu yang menerima penghormatan ini sekaligus juga menerima ancamannya, Bun HWI. Karena Seri Baginda Kaisar yang telah memberikan anugerahnya yang luar biasa itu sekaligus memperingatkan agar ibumu menyimpan baik-baik benda pusaka ini. Sekali hilang makanya walah taruhannya. Bun HWI terkejut. Kenapa begitu, Paman? Karena orang yang mendapat anugerah ini akan dianggap tidak bisa mengimbangi kasih sayang Kaisar dan dianggap menghina yang memberi. Ah, begitukah? Bun HWI terbelalak. Jadi ibu harus menjaga baik-baik benda pusaka itu, Paman? Ya, hal ini memang semestinya. Dan kalau saja di istana tidak ada manusia-manusia busuk macam selir kui buwe dan lain-lainnya itu barangkali aku tidak perlu khawatir menjaga ibumu. Tapi orang-orang yang iri hati ini bergerak, dan mereka yang diam-diam mau mencuri cupu itu telah memasang mat-mat untuk satu hari kelak menjatuhkan ibumu. Bun HWI tiba-tiba bangkit berdiri. Dan karena itu kau lalu mencuri naga lilin, Paman? Benar. Dan ibu mulai merasa terancam kedudukannya. Itu wajar, Bun HWI. Tapi siapa yang mengira bahwa sahabat-sahabat baik ibumu juga akan ikut-ikutan menyerang dari dalam? Hektometer. Siapa saja mereka itu, Paman? Selir kui buwe itulah seorang di antaranya. Dia secara diam-diam memasang perangkap busuk, dan aku yang buru-buru mengetahui rencananya itu sudah cepat-cepat mengambil tindakan kilat. Aku lalu mencuri naga lilin itu, bermaksud mengamankan cupu ini di tempat yang paling dapat diandalkan. Tapi malam sial yang menimpa diriku itu ternyata berakibat buruk bagi kami berdua. Bun HWI mengerutkan kening. Apa yang direncanakan selir kui buwe itu, Paman? Dia mau membunuhmu, seperti yang ku katakan tadi. Dan selir jahat yang hendak mencuri cupu ini ternyata diam-diam menulis surat kaleng pada seri baginda bahwa ibumu bermain gila dengan seorang laki-laki lain. Bun HWI terkejut. Sampai sedemikian rupa perbuatan selir kui buwe itu, Paman? Ya. Dan kau tahu siapa laki-laki yang dikatakan main gila dengan ibumu itu? Siapa Paman? Bun HWI tentu saja tidak tahu. Masim itulah orang kepercayaanku yang merupakan tangan kanan. Ahaha. Bun HWI terbelalak kaget, merah mukanya mendengar fitnahan ini. Tapi seri baginda percaya, Paman? Tentu saja tidak. Tapi ibumu dipanggil, surat kaleng itu ditunjukkan. Dan ibumu yang mengenal tulisan ini seketika tahu siapa yang menjadi biang keladinya. Dia mengenal tulisan kui buwe itu, tapi ibumu yang lemah hatinya tak memberitahukan hal ini pada Kaisar. Dia secara halus justru menegur langsung selir ini pada saat mereka ketemu, dan kui buwe yang tak mampu menyangkal mulai saat itu membenci ibumu dengan hebat. Percecokan kecil-kecilan sering mulai terjadi di antara keduanya. Tapi kui buwe yang sakit hati ini justru kian menggila sikapnya dan mengumpulkan selir-selir lain untuk membenci ibumu. Dan ibu diam saja, Paman? Tentu saja tidak. Aku ikut membantunya, dan pengaruhku sebagai gubernur Kiyangsi untuk sejenak dapat meredakan ketegangan ini. Aku nasihati baik-baik selir yang busuk hati itu, tapi kui buwe yang tiba-tiba menjadi marah mendadak menyuruh orang membunuhku secara diam-diam. Dia menyewa seorang tokoh iblis yang amat ganas, tapi aku yang keburu tahu sudah mendahuluinya untuk membunuh selir Jahanam itu. Diaku racun lewat seorang pembantuku, dan istana yang gempar oleh perbuatanku ini kontan saja menjadi geger. Pek Binto Jin bangkit berdiri, dan Bun Hwe yang melihat muka tosu itu merah padam tiba-tiba tertegun. Dia dapat merasakan perasaan hati pamannya itu, dan menarik napas panjang dihia akhirnya bertanya. Paman, siapa iblis yang disewa selir kui buwe untuk membunuhmu itu? Tosu ini membalikan tubuh. Dialah Hang Sai Moong, Bun Hwe. Iblis tua yang sudah kau kenal itu. Bun Hwe terperanjat. Oh, kakek sesat itu, Paman? Jadi dia ini yang disewa kui buwe untuk membunuhmu. Ya, dan sekarang datuk iblis ini ganti disuruh anaknya, Bun Hwe. Pangeran Ong yang telah bersama-sama denganmu di dalam kereta itu. Kalau aku tidak mempergunakan hiu pembius tentu kau sudah mutlak dalam cengkeramannya. Dan sekali aku tak mampu mengawasimu lagi tentu nasibmu celakalah sudah. Bun Hwe kembali termangu-mangu. Dia duduk lagi di lantai, dan merasa berdebar oleh semuanya ini tiba-tiba dia pun memandang pamannya itu. Paman Pek, kalau begitu apa sebenarnya yang hendak dikerjakan pangeran ini terhadapku? Hektometer, jelas menginginkan cupu naga dalam perut naga lilin, Bun Hwe. Tapi begitu dia berhasil tentu kau pun akan dibunuhnya. Aku melihat pangeran ini sudah mengatur rencananya dengan masak, dan kalau mau Ong tidak terlibat dalam pertempurannya dengan Xiao Bin Lokwai tentu kau pun tak mampu meloloskan diri. Dan kau juga berarti tak mampu menjuliku, Paman? Ya. Tapi apa hubungannya ini dengan yang lain-lain, Paman? Tian San Giyoli itu umpamanya, atau pangeran YIN yang juga mencari-cari diriku? Hektometer, ini menyangkut pahala yang ada di cupu naga, Bun Hwe. Bukankah sudah kukatakan tadi bahwa cupu naga merupakan benda luar biasa yang tak ternilai harganya? Bagi pangeran YIN tentu saja dia mengharapkan kedudukan sebagai putra mahkota itu, tapi bagi Tian San Giyokli tentu saja yang diincar adalah warisan ilmu silatnya. Dan kau tahu jelas tentang cupu ini, Paman? Tentu saja. Bukankah aku yang menyembunyikan benda itu di perut naga lilin? Cupu ini mengandung ilmu silat luar biasa, Bun Hwe, dan aku yang baru mempelajarinya beberapa bulan saja sudah mendapatkan manfaat yang amat mengherankan hatiku. Bun Hwe memandang ta'ajuh. Tapi kau sudah mempelajarinya secara lengkap, Paman? Belum. Aku diburu-buru musuh, mana dapat mempelajarinya dengan tenang? Maka itulah sebabnya aku lalu menyembunyikan cupu ini di perut naga lilin, Bun Hwe. Dan ibumu yang mengharap kelakau yang mewarisi cupu ini dapat mempelajari pelajaran ilmu silat di cupu itu dengan pikiran tenang dan tidak terganggu. Bun Hwe tertawa getir. Paman Pek, barangkali ini satu harapan yang sia-sia. Mana mungkin aku tertarik pada ilmu silat? Melihat orang saling baku hantam karena pandai bermain silat saja aku sudah benci. Kenapa kau tiba-tiba bicara seperti itu? Pek Binto Jin mendadak bersikap keren. Bun Hwe. Tosu itu berkata dalam. Rupanya sudah waktunya Pinto mendobrak kera berpikirmu yang salah ini. Apakah kau kira semua orang yang pandai silat mesti saling baku hantam dan bertengkar memperebutkan sesuatu? Apakah kau kira seseorang yang pandai bermain silat harus dipandang kotor dan muak? Tahukah kau apa yang sebenarnya terjadi di balik semuanya ini? Bun Hwe tetap tersenyum pahit. Rupanya kau hendak memberikan pandangan baru, Paman Pek. Apakah ini sejalan dengan perintah Syao Bin Lokwai kepadaku dahulu? Tosu itu menyalang matanya. Jangan menganggapku seperti itu, Bun Hwe. Karena apa yang dimaksud Syao Bin Lokwai belum tentu sama dengan apa yang kumaksudkan. Kau harus dapat melihat sesuatu yang benar sebagai apa adanya sebuah kebenaran. Bukankah demikian biasanya watakmu? Bun Hwe mengerutkan kening. Paman Pek, kalau kau ingin bicara sesuatu cobalah bicarakan itu. Aku tidak ingin berdebat dalam masalah ini. Baik. Pek Bintajin duduk pula. Kalau begitu dengarkan kata-kataku ini, Bun Hwe. Dan jika ini mampu kau tolak maka aku pun tidak akan banyak cakap lagi. Dan Pek Bintajin yang sudah menghadapi keponakannya dengan pandangan keras itu bertanya. Bun Hwe, setelah kau mendengar segala kisahku ini apa yang dapatkah simpulkan dari cerita itu? Hektometer, aku kurang mengerti maksud tujuanmu, Paman. Tapi kulihat satu hal di sini yakni kau tampaknya serakah sekali pada belasan tahun yang lalu. Cocok. Dan keserakahan ini hanya dipunyai orang-orang yang pandai ilmu silat saja, Bun Hwe. Eh. Bun Hwe terkejut. Agaknya tidak begitu, Paman. Tapi apa hubungannya ini dengan masalah kita? Hektometer, dengar dulu, Bun Hwe. Kalau kau sudah mengakui bahwa keserakahan itu bukan milik orang-orang yang pandai silat saja maka semestinya kau mengakui pula bahwa keserakahan itu milik yang dipunyai semua orang. Yang tidak pandai silat pun bisa saja dihinggapi perasaan ini, dan aku yang telah menjadi korban dari nafsu keserakahanku itu menjadi bukti bahwa ini bisa terjadi pada semua orang. Baik dia itu orang yang pandai silat ataupun tidak. Bukankah demikian kenyataannya? Bun Hwe mengangguk. Ya, itu benar, Paman. Lalu? Hektometer. Lalu itu menjadi mudah kelanjutannya, Bun Hwe. Bahwa sesungguhnya suatu ilmu tidak ada hubungannya dengan yang baik atau yang tidak baik terhadap yang memegang ilmu itu. Bukankah kau lihat di sini bahwa yang pandai silat ataupun tidak kenyataannya sama-sama memiliki nafsu keserakahan, nafsu tidak puas diri yang menyeret mereka pada perbuatan-perbuatan tidak terpuji? Bun Hwe mengangkat mukanya. Ini memang benar, Paman. Tapi kenapa kau bicara tentang nafsu keserakahan atau nafsu tidak puas diri ini? Bukankah kau hendak bicara tentang orang-orang dalam dunia persilatan? Hektometer, tunggu dulu, Bun Hwe. Jangan memotong. Bukankah kau tidak senang pada orang-orang yang pandai silat ini karena mereka itu kau anggap kasar dan kejam? Bukankah ini yang menjadi dasar kebencianmu terhadap orang-orang macam itu? Ya, tapi tidak semuanya kuanggap begitu, Pamanpek. Aku hanya berkata bahwa sebagian benar saja. Bukan semuanya. Dan orang-orang yang tidak pandai silat ini kau anggap lebih baik dari mereka, Bun Hwe. Kau anggap mereka ini tidak mampu melakukan kekejaman seperti apa yang dilakukan orang-orang yang pandai silat? Bun Hwe tiba-tiba bangkit berdiri. Pamanpek, pernyataanmu itu memang tidak kusangkal. Bukankah jelas kau lihat sendiri bahwa orang-orang yang pandai silat ini main pukul dan serang terhadap orang lain? Pernahkah kau lihat orang-orang yang tidak pandai silat seperti orang-orang dunia kengowo itu melakukan kekerasan ataupun kekejian macam mereka? Pek Bintojin tiba-tiba tertawa mengejek. Bun Hwe, kau tampaknya sombong sekali. Benar kalau begitu kata-kata Syao bin Lokwai. Dari mana kau bisa tahu bahwa orang-orang yang tidak pandai silat ini jauh lebih baik dari orang-orang dunia kengowo? Apakah kau kira mereka itu tidak bisa melakukan kekejian melebih orang-orang dunia kengowo? Bun Hwe merah mukanya. Itu memang pandanganku, Paman. Aku menganggap bahwa orang-orang dunia kengowo memang jauh lebih kasar dan jahat dibandingkan orang-orang biasa. Dan kau telah mengadakan perbandingan yang seksama tentang jalan pikiranmu ini. Bun Hwe tergagap. Kukira sudah, Paman. Karena dari kejadian-kejadian yang kualami selama ini dapatku tarik kesimpulan bahwa orang-orang dunia kengowo itu memang jauh lebih tidak menyenangkan dibanding teman-temanku di dusun kileng umpamanya. Hektometer, jadi dari sifat teman-temanmu di kileng itu kau lalu menjadikannya sebagai ukuran. Bun Hwe. Kau hanya melihat watak dari sekelompok kecil teman-temanmu yang tak berarti itu. Bun Hwe terbelalak. Apa ini salah, Paman? Ah, tentu saja, Bun Hwe. Kau tidak dapat mengukur sesuatu yang besar dengan kacamata yang kecil. Mana mungkin watak orang dunia kengowo kau ukur dengan perbandingan yang seperti itu? Bukankah ini macam katak dalam tempurung? Bun Hwe tiba-tiba meradang. Paman Pek, kalau kau bicara seperti itu coba kau buktikan apakah pernah teman-temanku di dusun kileng itu membuat keributan atau kekejian seperti yang biasa dilakukan orang-orang kengowo? Membakar orang hidup-hidup, misalnya. Seperti angsai moong yang melakukannya di dusun cunleng itu. Pek bin Tojin tertegun. Kenapa ini yang kau ajukan, Bun Hwe? Bukankah selamanya aku belum mengenal mereka? Hektometer, aku pun pada mulanya juga belum mengenal orang-orang dari dunia kengowo ini, Paman. Tapi begitu ketemu tiba-tiba saja mereka itu telah mengganggu ku. Ah, tapi itu lain, Bun Hwe. Mereka mengganggu mu karena ada sangkut paut dengan urusan cupunaga itu. Setidak-tidaknya karena kau adalah seorang pangeran yang dicari-cari banyak orang, waris tunggal putra mahkota kerajaan Teng. Bun Hwe cemberut. Aku tak tertarik sama sekali dengan kedudukan itu, Paman. Kenapa mereka harus mengejar-ngejarku? Bukankah aku selamanya suka menghindarkan diri? Ya, tapi ini menyimpang dari pokok pembicaraan kita, Bun Hwe. Aku tidak mengajakmu untuk berdebat urusan itu. Bukankah kita sedang membicarakan masalah keserakahan atau nafsu tamak manusia? Nah, mari kita kembali. Aku tidak boleh melantur oleh benturan emosimu. Dan Pek Bintojin yang tidak mau Bun Hwe menyeret dia dalam pertanyaan lain sudah buru-buru mengebutkan lengan bajunya. Bun Hwe, kau tentunya tidak senang kepada orang-orang kengu itu karena mereka suka membuat ribut-ribut, bukan? Nah, sekarang jawab pertanyaanku ini kenapa mereka itu harus ribut-ribut dan siapa yang menjadi biang keladinya? Bun Hwe terkejut. Tentu saja mereka ribut-ribut karena mereka itu suka mengagulkan kepandayan, Paman. Saling pamer kekuatan untuk dapat mengalahkan lawan lain yang lebih lemah kedudukannya. Hektometer, ini jawaban yang picik sekali, Bun Hwe. Tapi baiklah. Lalu siapa yang menjadi biang keladinya? Bun Hwe berpikir sejenak. Kukira orang-orang yang menjadi pimpinan mereka, Paman. Orang-orang yang tidak kuketaui siapa orangnya. Hektometer, baiklah. Untuk jawaban yang kedua ini kau ada benarnya. Dan sekarang kau tahu siapa orang-orang yang berdiri di belakang layar itu? Orang-orang yang menjadi pemimpin segala keributan ini? Bun Hwe tertegun. Aku tidak tahu, Paman. Tapi pasti orang-orang yang berwatak jahat. Pek Bintojin tertawa. Jawabanmu agak kurang tepat, Bun Hwe. Tapi baiklah. Mari dengarkan kelanjutan kata-kataku ini. Kau tentu kenal Pangeran Ong dan YIN, bukan? Siapa mereka itu? Bukankah mereka ini majikan-majikan dari dua orang iblis yang amat ganas? Bun Hwe mengangguk. Ya, itu benar, Paman. Lalu kenapakah? Hektometer, kalau ini sudah kau ketahui kenapa tadi kau bilang tidak tahu, Bun Hwe. Bukankah jelas kau sekarang tahu siapa orang-orang yang menjadi pemimpin dari semua yang membuat ribut-ribut itu? Bun Hwe tercekat. Ini. Pek Bintojin tiba-tiba memotong. Nanti dulu, Bun Hwe. Jangan mendebat, Pintro. Yang jelas kau sekarang tahu siapa orang-orang yang berdiri di belakang layar itu, bukan? Bun Hwe terpaksa mengangguk. Ya, Paman. Dan kau lihat dua orang Pangeran ini pandai silat. Bun Hwe terkejut, bukan main. Dia terbelalak memandang pamannya itu, dan Pek Bintojin yang sudah tertawa itu menggoyangkan lengannya. Tidak, tidak, Bun Hwe. Kau akan mengakui bahwa dua orang Pangeran Ong dan Yien itu sama sekali tidak pandai silat. Mereka ini hanya pandai memerintah, dan kekuasaan mereka yang merupakan kelebihan dari orang lain ternyata membuat mereka dapat memimpin dua orang datuk sesat macam Ang Sae Moeng dan Tung Hai Lomo itu. Bun Hwe tergetar. Dia seakan mendapat suatu kenyataan yang tiba-tiba menghentak jantungnya, dan Pek Bintojin yang sudah mengulapkan lengannya itu berkata kembali. Dan ini akan kau jumpai banyak sekali dalam kehidupan, Bun Hwe. Betapa orang-orang yang tidak bisa silat itu ternyata banyak diantaranya yang menjalankan rol dibalik segala peristiwa. Mereka itu sesungguhnya bisa saja membuat ribut-ribut, dan kalau kau menganggap bahwa semua ribut-ribut itu dilakukan orang-orang yang pandai silat maka ternyata pernyataan itu salah. Lihat saja dengan pangeran Ong dan Yien ini, apa yang mereka lakukan terhadap dua orang pembantunya? Dan juga wali kota Ong yang sudah kau bunuh itu, apa yang diperintahkannya terhadap para pembantunya? Keributan, Bun Hwe, keributan melulu. Dan kalau ini kau bilang bahwa keributan di monopoli orang-orang dunia Kang Ou maka dengan gamblang kau akan melihat di sini bahwa dugaanmu itu salah. Orang Kang Ou ataupun orang biasa bisa saja membuat keributan, dan ini sesungguhnya masalah nafsu tamak atau keserakahan yang malam ini hendakku berikan padamu itu. Pek Bin Tojin berhenti bicara, dan Tosu yang tampak berseri-seri mukanya itu memandang keponakannya dengan macu bersinar-sinar. Dia rupanya berhasil menerobos. Kepongahan Bun Hwe yang menyatakan pendapatnya tentang orang-orang Kang Ou yang dicap. Sebagai manusia pembuat ribut-ribut, dan Bun Hwe yang tertegun di tempatnya dengan matu, tak berkedip itu tampak terkejut. Pemuda ini seakan diguyur air dingin, dan Bun Hwe yang mau tidak mau memang harus mengakui kebenaran yang dikatakan pamannya itu kelihatan termangu-mangu. Sekarang Pek Bin Tojin menyeka keringatnya dengan ujung baju, dan Tosu yang kembali bicara itu melanjutkan ceritanya dengan suara tinggi. Dan ini merupakan penyakit manusia, Bun Hwe. Karena kalau nafsu keserakahan itu tidak menghinggapi kita barangkali dunia ini sudah tenteram damai tidak ada keributan. Tapi manusia selalu bergerak, dan mereka yang kelewat dinamis ini telah membuat gaduh isu dunia. Mereka selalu riuh, dan rasa tidak puas diri yang mengebu-gebu di hati sanubari mereka telah membuat segalanya menjadi ribut. Orang-orang kengow yang melakukan keributan itu sesungguhnya hanya diperalat saja, seperti yang kau lihat sekarang. Karena biang keladi yang bersembunyi di balik layar itu memang tidak kelihatan karena mereka tidak menonjolkan diri. Orang lainlah yang disuruhnya, dan dia yang tinggal menanti di belakang meja hanya menunggu laporan tentang berhasil atau tidaknya perintah yang diberikan. Nah, sekarang kau mulai mengerti, Bun Hwe. Bun Hwe benar-benar tertegun. Dia mulai terbuka oleh kenyataan ini, tapi Pak Bintu Jin yang rupanya masih ingin berkhutbah. Melanjutkan lagi dengan penuh semangat. Dan yang terakhir akanku beritahukan lagi padamu, Bun Hwe. Tentang mengapa kau sampai meninggalkan kampung halamanmu, Dusun Kileng itu. Kau tentu ingat Wu Hwe, bukan? Dan juga Mo Kwe Ipa itu, atasan Mandor Wu ini. Bukankah gara-gara Mandor Wu ini terjadi keributan? Dia menganiaya masim, dan kau yang marah lalu membalasnya. Terjadi keributan di sini, dan Wu Hwe serta Kwe Ipa yang pandai silat itu rupanya mula-mula menjadi titik tolak bagimu untuk mengukur orang-orang dunia Kang Ong seperti dua orang tukang pukul itu. Mereka memang kasar, juga kejam. Tapi pernahkah kau teropong lebih jauh siapa sebenarnya biang keladi dari peristiwa itu, Bun Hwe I? Tidakkah kau ingat betapa mereka itu sebenarnya hanya alat bagi orang lain, yang berdiri di balik layar? Dan orang yang berdiri di balik layar itu bukan lain adalah Bong Loya, hartawan tamat yang tidak bisa silat itu. Nah, apa yang sekarang hendak kau katakan, Bun Hwe I, masih berani kau mendakwa bahwa orang-orang yang pandai silat sajalah yang membuat keributan? Bukankah Bong Loya ini justru jauh lebih keji dan jahat dibanding Kwe Ipa maupun Wu Wang? Karena gara-gara dialah sebenarnya peristiwa itu terjadi, dan kalau Bong Loya tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain tentu kau pun tidak bakalan meninggalkan kileng dan kini lontang-lantung seperti anak jembel. Buk Binto Jin tampak puas melampiaskan kata-katanya ini dan Bun Hwe I yang sampai pucat mendengar kata-kata Tosu itu duduk terkesima dengan tubuh tidak bergerak. Dia benar-benar merasa terpukul, dan Bun Hwe I yang terbelalak dengan metu, tidak berkedip itu akhirnya mengeluh. Dia sekarang benar-benar melek metu batinnya, dan Bun Hwe I yang mendadak seperti dicemprungkan dalam kubangan es yang dingin itu sekonyong-konyong mengalihkan pandangannya pada jenazah Siao Bin Lokoai. Disinilah dia mula-mula berdebat dengan Ho Sio itu, tapi Siao Bin Lokoai yang agaknya kurang pandai berkhotbah. Membuat dia tetap tidak mau mengalah dengan kekerasan kepalanya. Dan setelah sekarang dia mengakui kekeliruannya itu ternyata Ho Sio itu telah tiada untuk selama-lamanya. Bun Hwe I termangu, dan air metu yang tiba-tiba membasai pipinya membuat Bun Hwe I menggigit bibir. Paman Pek, kalau begitu orang-orang yang pandai silat ini jauh lebih baik dibanding orang-orang biasa? Bun Hwe I bertanya menggigil. Hektometer, tidak bisa disebut begitu, Bun Hwe I. Karena tentang baik atau tidak baik sesungguhnya itu sama saja. Aku tidak mengatakan bahwa orang-orang biasa ini justru lebih jahat daripada orang-orang persilatan, karena watak baik dan buruk itu tidak memilih wadaknya. Mereka bisa tinggal di mana saja. Tapi kalau kau menganggap bahwa orang-orang Kang Owulah yang lebih buruk dibanding orang biasa inilah pendapat yang tidak bisa kuterima. Bukankah kau telah mendapat bukti bahwa orang-orang yang tidak bisa silat ternyata bisa juga melakukan kekejaman yang tidak kalah hebatnya dengan orang-orang yang bisa silat. Jadi hal ini perlu kau renungkan, Bun Hwe I. Agar kau tidak berat sebelah dalam menentukan jalan pikiranmu. Kau harus tahu bahwa hidup ini selamanya mengandung dua unsur, Im dan Yang. Dan orang Kang Owulah maupun orang biasa kedua-duanya sama-sama tak terhindar dari dua unsur alam ini. Jahat dan baik bisa melanda kelompok mana saja. Baik dia itu orang Kang Owulah ataupun bukan. Bun Hwe I mengangguk-angguk. Jadi kalau begitu aku tak boleh menganggap orang Kang Owulah lebih jahat atau keji dibanding orang biasa, Paman? Ya. Sama seperti kalau kau pun tak boleh menganggap orang biasa lebih jahat atau keji dibanding orang Kang Owulah. Ah, kalau begitu bagaimana, Paman? Bun Hwe I sedikit bingung. Hektometer, baiknya begini saja, Bun Hwe I. Kau ikutilah jalan pikiran Pinto. Pinto selamanya menganggap semua orang setengah putih setengah hitam. Artinya, sebelum kita mengenal watak mereka dengan baik maka kedudukannya adalah 50-50. Kau jelas dengan apa yang kumaksudkan ini, Bun Hwe I. Bun Hwe I mengangkat mukanya. 50-50, Paman? Ya, 50-50. Artinya sebelum kau melihat, mendengar ataupun mengetahui baik watak lawanmu maka jangan sekali-kali kau mencap orang itu jahat atau tidak jahat, Bun Hwe I. Karena pada permulaan itu kedudukan setiap orang sebenarnya 50-50. Dia setengah putih dan setengah hitam, dan baru pada saat orang itu bergerak lebih lanjut pada setiap gerak-gerik atau perbuatannya barulah kita tahu siapa sebenarnya dia itu. Jahat ataukah tidak jahat? Nah, kau mengerti apa yang kukatakan ini, Bun Hwe I? Bun Hwe I menganggukan kepalanya. Ya, sekarang aku mengerti, Paman. Dan kau sudah tidak membenci orang-orang dunia Kang O? Ah, sebenarnya bukan begitu maksudku, Paman. Aku tidak membenci semua orang-orang dunia Kang O ini. Tapi sebagian besar tidak kau senangi, bukan? Hektometer, dahulunya memang begitu, Paman. Tapi setelah mendengar urayanmu ini pikiranku menjadi lebih terbuka. Dan mau mempelajari ilmu silat. Ini, Bun Hwe I mendadak tergagap. Aku, aku belum tahu, Paman. Kesadaran yang ku peroleh baru saja tiba-tiba. Bagaimana aku harus memutuskannya? Hektometer, itu mudah, Bun Hwe I. Tapi perlu kiranya ku beritahukan di sini bahwa bagaimanapun juga kau harus mempelajarinya. Ilmu silat atau ilmu lainnya tidak ada hubungan dengan baik-buruk seseorang. Ilmu adalah tetap ilmu. Dia seperti pisau yang siap dipakai. Nah, tinggal siapa kiranya yang memegang pisau itu. Kalau penjahat tentu saja dilakukannya untuk membunuh orang lain. Tapi kalau koki dapur tentu akan dipergunakannya untuk keperluan-keperluan berguna yang tidak merugikan orang lain. Ya, tapi, tapi aku masih bingung, Paman. Bagaimana harus menentukannya? Aku juga belum melihat apakah sesungguhnya setiap orang itu perlu belajar ilmu silat. Pek bin Tojin bangkit berdiri. Pertanyaanmu memang tepat, Bun Hwe I. Aku sendiri memang belum tahu apakah setiap orang itu perlu belajar ilmu silat. Tapi untuk dirimu, bukankah ini penting sekali, Bun Hwe I? Seseorang tanpa kepandayan tidak mungkin baginya untuk menolong orang lain. Dan sekali kau terlambat menginsyafinya maka semuanya pun itu bakal mubazir. Bun Hwe I juga mengiakan. Barangkali memang benar, Paman. Tapi adakah manfaat bagiku dalam belajar ilmu silat itu? Hektometer, bagaimu banyak sekali, Bun Hwe I. Apalagi setelah adanya kejadian ini. Bukankah Siaw bin Lokwai telah memintamu untuk membalaskan kematiannya pada angsaimuenggantunghailomo? Lalu apa jadinya kalau kau tidak memiliki kepandayan silat? Dengan apa kau hendak menundukkan mereka? Karena itu ilmu silat bagimu penting, Bun Hwe I. Dan tanpa ilmu silat kau tidak mampu menolong orang lain pula. Camkan kata-kataku ini. Bun Hwe I masih ragu-ragu. Dia agak bimbang, tapi Pek bin Tojin yang berdiri di depannya itu tiba-tiba nampak terkejut. Bun Hwe I, kau mendengar sesuatu? Bun Hwe I menggeleng. Tidak, Paman Pek. Ada apakah? Hektometer. Tosu ini melompat, dan keningnya yang berkerut dalam tampak semakin tebal. Bun Hwe I yang agak was-was tiba-tiba teringat wanita berkerudung hitam, dan Pek bin Tojin yang sudah melayang keluar itu mendadak dipanggilnya. Paman Pek. Tosu itu menahan langkah. Ada apa, Bun Hwe I? Kau mendengar sesuatu? Ya. Apakah wanita berkerudung yang menolongmu tadi? Pek bin Tojin tampak terkejut. Dia sejenak tertegun, tapi menggelengkan kepalanya dia berkata hambar. Bukan, Bun Hwe I. Dia sudah pergi. Ah, siapa dia, Paman? Ibumu. Bun Hwe I bagai disengat kalah jengking. Ibuku, Paman? Kenapa kau tidak menceritakannya sejak tadi? Tapi Pek bin Tojin sudah melompat keluar. Tosu ini tidak memberikan jawabannya, dan Bun Hwe I yang kaget setengah mati cepat memburu. Dia mau bertanya lagi tentang ibunya itu, tapi suara gemuruh di luar tiba-tiba membuat suasana mendadak berubah 180 derajat. Bun Hwe I yang baru melompat beberapa tindak tahu-tahu mendengar pamannya memekai kaget, dan persis dia memburu pamannya itu tiba-tiba tubuh Pek bin Tojin mencelat ke dalam, terlempar oleh pukulan jarak jauh yang amat dasyat sekali. Dan, berbareng dengan ini tiba-tiba terdengarlah suara ketawa bergelak yang bergulung-gulung di dalam guha. Angsai mowong. Bun Hwe I kaget bagai disambar petir, dan Pek bin Tojin yang terlempar bergulingan itu tiba-tiba berteriak sambil menendang tubuh keponakannya. Ya, benar dia, Bun Hwe I. Cepat kau masuk. Dan Tosu yang sudah terguling-guling bersama keponakannya itu melompat bangun dengan muka pucat sekali. Mereka terbelalak memandang ke depan, dan begitu sesosok tubuh muncul di pintu guha tertegunlah keduanya melihat seorang kakek tinggi besar dengan rambut riap-riapan telah berdiri di situ dengan meco bersinar mengerikan. Dialah Angsai mowong, iblis singa merah yang menyeramkan itu. Dan Bun Hwe I yang melihat kehadiran kakek ini tiba-tiba mengetrukan giginya. Dia mau melompat, tapi Angsai mowong yang sudah tertawa bergelak itu melepaskan suaranya yang parau. Haha, kau ternyata bersembunyi di sini, Matejin. Wah, pantas sekali. Mirip tikus dalam selokan. Dan Angsai mowong yang tiba-tiba sudah menggerakkan kakinya itu melangkah maju sambil tertawa-tawa. Dia memondong seorang gadis remaja, dan Bun Hwe I yang menatap penuh kebencian terhadap kakek ini tiba-tiba kaget sekali ketika mengenal siapa gadis yang dibawa iblis tua itu. Kyoklan. Bun Hwe I hampir menjerit ketika melihat keadaan gadis ini, tapi Angsai mowong yang sudah melihatnya pula tiba-tiba menyeringai lebar. Haha, kau di sini pula, Bun Hwe I. Bersama bekas gubernur ini? Wah, kebetulan sekali. Aku tidak perlu kerja dua kali kalau begitu. Dan Angsai mowong yang tiba-tiba melempar Kyoklan di lantai guha mendadak bersikap bengis terhadap Pak Binto Jin. Matai Jin, apa jawabmu tentang perbuatanmu 15 tahun yang lalu? Pak Binto Jin menenangkan guncangan hatinya. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud, mowong. Apa arti dari kata-katamu ini? Kenapa kau menyerobot masuk ke rumah orang lain? Angsai mowong tiba-tiba mendelik. Jangan pura-pura, gubernur Syualan. Kau telah membunuh Bunda Pangeran Ong pada 15 tahun yang lalu. Apa jawabmu tentang perbuatanmu itu? Pak Binto Jin menggelapkan mukanya. Kau tidak perlu menghakimi orang lain, Angsai mowong. Sekarang katakan saja apa keperluanmu datang kemari. Aku tidak banyak waktu untuk melayanimu bicara. Kakek ini tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, kau masih sombong samping zamanmu dahulu, Matai Jin. Tapi ingat sekarang ini kau sedang dikejar-kejar pasukan pemerintah. Bagaimana kalau sekarang kau ikut baik-baik denganku? Pak Binto Jin mendengus. Jangan mengharapkan yang muluk-muluk, Iblis Tua. Bagaimana kalau kau saja yang ikut baik-baik kepadaku? Lihat, Arwah Syao bin Lokwai masih hangat di tempat tidurnya. Dan kalau kau mau menyerahkan diri baik-baik aku akan memintakan ampun dosa-dosamu pada Hwasyo ini. Kakek itu menyeringai kaku. Matai Jin, kau benar-benar sombong sekali. Kalau begitu bagaimana kalau kau serahkan saja nyawamu itu kepadaku? Mati di tangan Ang Sai Moong lebih bagus daripada mampus di tangan pasukan pemerintah. Kau tentu akan berhadapan dengan Seri Baginda Kaisar kalau kau jatuh di tangan mereka. Pak Binto Jin mendesis. Jangan banyak bicara, Ang Sai Moong. Kalau kau mau tangkap aku cobalah. Pantang mati bagiku tanpa melawan. Dan Pak Binto Jin yang tiba-tiba membentak nyaring sudah menerjang kakek ini dengan tamparan tangan kirinya. Dia menyerang kepala iblis itu, tapi Ang Sai Moong yang tertawa bergelap mengibaskan lengan kanannya. Plak. Pak Binto Jin terhuyung mundur dan tosu yang tergetar tangannya itu menggigit bibir. Dia merasa tangannya pedas dan ngilu, tapi laki-laki tua yang berkilat matanya ini mengempos semangat. Dia mengepal tinju, dan membentak nyaring lagi-laki dia sudah menerjang iblis tua itu dengan kenekatan seorang yang kedudukannya sudah terjepit. Pak Binto Jin tidak mau memberi kesempatan, dan tosu yang bertubi-tubi sudah menerjang lawannya itu mendahului melancarkan pukulan serta tamparan ke arah kakek ini. Dia rupanya khawatir Rang Sai Moong mendahului serangannya, dan Bun HWI yang melihat pamannya itu menyerang lawan dengan cepat dan kuat berdiri tertegung dengan metu bersinar-sinar. Baru sekaranglah Bun HWI melihat permainan silat pamannya itu. Dan dia yang melihat gerakan-gerakan aneh dilakukan pamannya itu tampak terbelalak dengan metu, tidak berkedip. Ada gerakan-gerakan seperti bangau atau ular pada ilmu silat pamannya itu, tapi pamannya yang selalu bingung pada setiap gerakan berikut membuat Bun HWI terheran-heran. Kenapakah harus begitu? Kenapa pamannya tiba-tiba terhenti di tengah jalan setiap kali serangannya harus dilanjutkan? Bun HWI benar-benar tidak mengerti. Dia sendiri pada dasarnya memang belum mengenal ilmu silat. Tapi gerakan-gerakan indah dalam sebuah pertarungan tentu saja dia banyak mengerti. Karena sudah berkali-kali dia menemui orang bertempur dengan ilmu silat yang beraneka ragam. Seperti ilmu silat yang dimiliki Tian San Giok Li atau Pek Bong Lomo dan orang-orang lain macam HWI Sien Kai yang menjadi suhu dari Mei Hang itu. Tapi ilmu silat yang kali ini dilihatnya dimainkan pamannya itu Bun HWI benar-benar merasa bingung. Tapi Ang Sai Moong yang melihat keganjilan pamannya itu justru tertawa bergelak. Haha, ini hasil pelajaranmu mengikuti warisan di Cupu Naga, Matai Jin. Wah, cukup hebat. Tapi sayang sedikit kau rupanya belum merampung mempelajari kelanjutannya. Lihat, patukan tanganmu itu seharusnya dilanjutkan pada colokan kemete, Tai Jin, dan cengkeraman jarimu yang kiri itu seharusnya dilanjutkan pada ulu hati. Lihat, lihat, kedua tangan seharusnya digerakkan begini, dan kaki ditendangkan begitu. Hahaha, benar, benar. Dan Ang Sai Moong yang tertawa-tawa itu malah memberi petunjuk pada gerakan ilmu silat pamannya. Bun HWI tertegun, dan rasa kaget mendengar kakek itu menyebut-nyebut Cupu Naga tiba-tiba membuat Bun HWI teringat pengakuan pamannya bahwa pamannya itu mempelajari ilmu silat di Cupu Naga. Tapi karena cupu itu sudah keburu dimasukkan dalam perut Naga Lilin rupanya pamannya itu tidak sempat mempelajari sampai selesai. Inilah agaknya. Maka Bun HWI yang sekarang mengerti mengapa pamannya itu selalu bingung di tengah jalan untuk melanjutkan serangannya tiba-tiba berdiri bengong dengan hati berdebaran. Dia jadi gelisah melihat keadaan pamannya itu, dan Pek Bin Tojin yang pucat mukanya tampak gemetar dengan sikap gugup. Dia benar-benar kebingungan menghadapi lawannya itu, dan Ang Sai Moong yang tertawa-tawa mempermainkan lawannya membuat Tosu ini menggigit bibir. Pek Bin Tojin marah dan kecewa, tapi iblis tua yang tak mampu didesaknya itu memang terlampau kuat baginya. Maka Bun HWI yang sudah cemas melihat keadaan pamannya itu tiba-tiba tak dapat menahan diri. Paman, biar ku bantu kau. Bun HWI sudah berteriak, dan anak laki-laki yang mau melompat ini siap menubruk Ang Sai Moong dari belakang. Tapi Pek Bin Tojin melepaskan pukulannya, dan berteriak kepada Bun HWI Tosu ini berseru menjegah. Jangan, Bun HWI. Lebih baikkah selamatkan saja bocah perempuan yang pingsan itu. Bun HWI terkejut. Dia kembali teringat pada nasib Kyoklan yang tadi dilempar Ang Sai Moong di lantai guha, maka begitu mengerutkan kening tiba-tiba dia pun sudah melompat mendekati anak perempuan ini. Kyoklan memang pingsan, dan Bun HWI yang sudah memondong gadis itu di atas bahunya tiba-tiba kembali mendekati pamannya. Dia melihat Tosu itu terdesak oleh sambaran angin pukulan Ang Sai Moong yang mulai melancarkan balasan, dan Bun HWI yang gelisah melihat keadaan pamannya itu menjadi bingung. Tapi sebelum dia membantu pamannya lagi-lagi Pak Binto Jin berteriak. Bun HWI, jangan maju ke sini. Kau larilah. Bun HWI menjadi marah. Kenapa aku harus lari, paman? Bukankah iblis ini musuh kita? Pak Binto Jin mendelik gusar. Jangan membantah omonganku, Bun HWI. Kau larilah segera tinggalkan terowongan ini. Tosu itu berkata di antara serangan-serangannya yang membabi buta. Lalu ketika dia lagi-lagi terdorong oleh angin pukulan Ang Sai Moong tiba-tiba Tosu itu membentak. Bun HWI, cepat kau masuk ke terowongan nomor tiga dari kanan. Tunggu aku di sana. Bun HWI terbelalak gugup. Tapi kau kewalahan di sini, paman. Mana mungkin aku membiarkanmu bertahan seorang diri? Pak Binto Jin membanting kaki. Kau jangan cerwet Bun HWI. Cepatlah lakukan apa yang kuperintahkan ini, aduh. Pak Binto Jin tiba-tiba menjerit, dan pukulan Ang Sai Moong yang mengenai pundaknya pada saat dia lengah bicara membuat Tosu itu terguling-guling. Ang Sai Moong tertawa bergelak, dan kakek iblis yang tampaknya gembira dengan hasil pukulannya itu melompat maju. Matai Jin, percuma kau menyuruh bocah itu lari. Kalian tak dapat lolos dari tangan mautku. Dan Ang Sai Moong yang sudah mengayunkan lengannya itu tiba-tiba menampar kepala Tosu ini. Pak Binto Jin mengelak, dan Bun HWI yang tampaknya ragu-ragu melaksanakan perintahnya itu mendadak disambutnya dengan geraman pendek yang penuh kemarahan. Pak Binto Jin sudah menggulingkan tubuhnya ke dekat anak laki-laki ini, lalu begitu dia berteriak tiba-tiba paha Bun HWI sudah didepaknya dengan hebat sekali. Des! Bun HWI yang tak menyangka pamannya bakal menyerang dia berseru kaget dengan tubuh terlempar sejauh lima tombak, dan Pak Binto Jin yang sudah melihat anak laki-laki itu keluar pintu guha mendadak melengking tinggi. Bun HWI, larilah ke terowongan nomor tiga. Tunggu aku di sana. Dan Tosu yang tiba-tiba sudah mencabut sebatang pedang itu ganti menggulingkan dirinya mendekati Ang Sai Moong. Dengan membabi butada menyerang datuk iblis itu dari bawah, dan Ang Sai Moong yang terkejut melihat perbuatan Tosu ini menjadi marah. Matai Jin, berani kau singkirkan bocah Shibun itu dari sini? Ah, keparat kau! Dan Ang Sai Moong yang tiba-tiba mendorongkan kedua lengannya itu menghantam kepala Tosu ini dengan pukulan sinkang. Pak Binto Jin melihat sinar merah berkelebat keluar dari sepasang telapa iblis tua itu, dan dia yang terkejut melihat pukulan ganas kontan saja menjadi kaget. Dia cepat menggulingkan dirinya ke kanan, tapi pukulan kiri Ang Sai Moong yang sudah mendahulunya tak dapat diaklit. Beluk! Pak Binto Jin mengeluh tertahan, dan Tosu yang terjengkang bergulingan di lantai guha itu mendadak menyeringai. Dia merasa panas dan sakit bukan main pada tempat yang dipukul, dan menyadari bahwa agaknya dia sudah terluka. Maka Tosu ini pun tiba-tiba melontarkan pedangnya. Ang Sai Moong, kau iblis busuk. Dan pedang yang meluncur menyambar matu kiri datuk iblis itu melesat dengan kecepatan kilat. Ang Sai Moong terkejut, tapi kakek tinggi besar yang tiba-tiba tertawa mengejek itu menyampok. Dengan mudah dia meruntuhkan senjata berbahaya itu. Tapi Pak Binto Jin yang sudah melompat bangun sekonyong-konyong melempar sesuatu ke arahnya. Wut! Ang Sai Moong terkesiap, dan Pak Binto Jin yang mengharap iblis itu menangkis senjata gelap ini mendadak menjadi girang karena kenyataannya memang dikabulkan. Ang Sai Moong yang kelewat sombong itu mengebutkan lengan bajunya, dan datuk iblis yang mengira sambitan benda itu semacam MG atau senjata gelap yang biasa dipergunakan orang-orang dunia. Kang Oong tiba-tiba saja terpekek kaget ketika benda yang ditangkis meledak. Dar! Asap yang tebal bergulung-gulung memenuhi kamar batu itu dan Pak Binto Jin yang tertawa serak sudah melayang keluar dengan muka penuh keringat. Tosu ini agak terhuyung, dan Ang Sai Moong yang didengarnya menyumpah serapah di dalam ruangan membuat dia terengah-engah. Pak Binto Jin cepat menyambar Bun Hwee, dan Bun Hwee yang terbengong di luar goha batu itu mendapat tomelan pamannya panjang pendek. Bun Hwee, kenapa kau tidak segera keterowongan nomor tiga? Bukankah kusuruh kau kesana? Hayo cepat, kita harus kesana sebelum asap itu membuyar. Dan Bun Hwee yang kini baru mengerti siasat pamannya itu menggigit bibirnya dengan perasaan menyesal. Aku tidak tahu kau akan melakukan perbuatan ini, paman. Kalau tahu kenapa aku tidak akan memenuhi permintaanmu? Hektometer, kau memang bandel, Bun Hwee. Kalau tidak disakiti dulu rupanya kau pun tidak mau keluar dari ruangan itu. Maka Bun Hwee yang tidak membantah lagi omelan-omelan pamannya sudah melompat-lompat di terowongan bawah tanah ini dengan tergesa-gesa. Dia mengikuti pamannya menyelingap menuju ke terowongan nomor tiga, dan setelah mereka melakukan perjalanan beberapa detik lamanya tibalah mereka pada terowongan yang dimaksudkan Pek Bin Tojin ini. Tosu itu sudah tergesa-gesa menyelingap masuk, dan begitu tangannya memukul dinding sebelah kanan mendadak Bun Hwee mendengar suara berkeratak. Sebuah pintu rahasia mendadak menganga di hadapan mereka, dan Pek Bin Tojin yang mencengkeram pundak Bun Hwee sekonyong-konyong melemparkan anak ini ke dalam. Bun Hwee, masuklah. Bun Hwee terkejut. Dia tahu-tahu telah berada di sebuah tempat semacam sumur lebar, dan Pek Bin Tojin yang berada di luar tiba-tiba menarik sebuah batu yang menonjol di atas langit-langit guha. Bun Hwee mengirap pamannya itu sedang mencari sebuah pintu rahasia lainnya, atau berusaha untuk mencari jebakan bagi Ang Sai Mowong. Tapi ketika pamannya itu tidak melompat masuk seperti dia bahkan pintu rahasia yang sudah terbuka mendadak menjeplak bergemuruh menutup kembali Bun Hwee tiba-tiba saja menjadi kaget setengah mati. Paman, kenapa kau tidak masuk? Bun Hwee berteriak. Tapi Pek Bin Tojin melambaikan tangannya. Pinto sudah cukup merasakan hidup, Bun Hwee. Biarlahkah saja yang menyelamatkan diri. Aku hendak menghadapi iblis tua bangka itu. Dan Pek Bin Tojin yang tiba-tiba mengulapkan lengannya itu tersenyum kepada Bun Hwee. Bun Hwee benar-benar tertegun, dan kamar rahasia yang tiba-tiba sudah mengurungnya itu membuat dia panik. Dengan tergesa-gesa Bun Hwee menggedor-gedor pintu rahasia ini, tapi suara berkerata yang tiba-tiba kembali terdengar membuat Bun Hwee terkejut. Lantai batu yang diinjaknya sekonyong-konyong menjadi ringan, dan ketika Bun Hwee sadar akan apa yang terjadi mendadak tubuhnya sudah terjungkal ke bawah memasuki sebuah lubang yang gelap gulita. Bun Hwee terbanting di tempat ini, dan pemuda yang sama sekali tidak menyangka perbuatan pamannya di luar itu tiba-tiba saja sudah roboh pingsan. Dan karena kepalanya membentur batu di lubang bawah tanah SF ada kira-kira 2 jam Bun Hwee tak sadarkan diri di lubang yang gelap pekat ini. Dan ketika dia sadar pertama-tama yang dilakukan Bun Hwee adalah mengeluh. Dia merasakan kepalanya sakit, berdenyut akibat benturan yang tidak disangkanya. Dan ketika dia merabah-rabah dalam gelap tiba-tiba saja Bun Hwee merasakan adanya sesosok tubuh yang hangat memujur di sampingnya. Itulah Kiyoklan, gadis remaja yang masih pingsan sejak dibawa oleh Ang Sai Mowong. Maka Bun Hwee yang terhuyung-huyung bangkit berdiri segera menyalakan api. Terima kasih telah menonton!